Halo guys, balik lagi bersama aku di channel Gagabam, kali ini aku bakalan mainin lagi game Harvest Moon The Wino Pantos ya kita lanjutin lagi story-nya, kali ini tentang story ya, yang mana kemarin udah aku bikin video tentang cara ke Herbsburg-nya dan ini cara ngebuka Herbsburg-nya ya, gimana ya tapi sebelum itu jangan lupa di like dan juga di subscribe oke guys, sekarang udah di dalam gamenya dan pertama kita teleport ke sini ya, ke tempat yang terakhir tuh, teleport ke tempat gerbangnya nih nah di depan kan ada gerbangnya tuh yang aku liatin waktu itu ya, nah oke kita kesana aja langsung itu dindingnya tuh ya nah disini ada kurcaci-nya, dia ngerasa Dewi Spring-nya atau Herbs Gadus-nya keluarin palusok lagi ya, setiap mau ngebangunin para kulcaci harus pakai palusok nah namanya autonomous ya kenapa gak sekalian aja autobot ya, ini harus gadusnya jadi kecil, tapi ini cerita yang panjang nanti aja lah ceritanya ya ya pretty amazing iya kenapa ada masalah gitu aku bantuin kalian, enggak kan oke dibuka sama dia pintunya ya oke dia mau balikin kekuatannya lagi butuh apa nih sekarang nih yang ini oke ternyata dia butuhnya musik ya karena ini daerah musik atau desa musik ya berarti buat balikinnya musik ya harus main musik atau warga disini harus main musik khas yang ada disini gitu yalah kalau si om tunusnya balik kekuatannya desa ini juga bakalan bisa dibenerin gitu ya kita lebih banyak bisa dibenerin bangunannya sebab sejalannya waktulah ya oke kebuka nih desanya pojok banget ya pojok-pojok gitu ya pojok-pojok kanan banget nih desa kanan atas banget welcome to Hezburg 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 Village kok nggak ada kok nggak ada kemana nih kok nggak ada lagi ya abis ya kok ke Arnold ya deliver ya Arnoldnya mana oh sono oke itu ada tanda seru ya ke sana ya nah tiba-tiba stop nih dia dengar musik dan musiknya itu ternyata kita yang mainin siapa ya ini Arnold nih ini Arnold yang mainin tuh musik alat-alat musiknya rusak semua tuh kenapa alat musiknya ada di luar ya kenapa nggak di dalam gitu alat musiknya aneh banget tapi di dalam di dalam koh-pojok di dalam di dalam kemudian 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 wah dia ada yang denger dia main musik dan dia akhirnya kabur ya kenapa ya kabur ya emang nggak boleh gitu didengar dia main musik Oke kita disuruh ikutin dia itu dia orangnya Hai kita muter aja lewatnya karena dia balik ke depan rumahnya ini tuh dia balik ke depan rumahnya namanya Arnold kan dia anak kepala desa disini nanya kita dari mana aku dari luar Bang tuh aku dapat surat eh dapat surat aku kirim surat dari tantemu nih Andrea itu ternyata tante dia ya tetangga doang jadi bangun tetap tante gitu ya 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 aku nyari musik Bang disini namanya Herpes Melody Bang anda ketau Bang gimana denger cari musik Herpes Melody nya atau ada yang bisa mainin musiknya gitu broken semua stage sama alat musiknya gara-gara gunung api meletus ya masa jadi kayak gitu sih aneh banget ya dia suka musik ya orang suka musik tapi karena enggak tahu enggak mau terlalu diketahui orang lain jadi dia diam-diam gitu ya nah ini akhirnya dia disuruh ayahnya gitu disuruh ayahnya main ya nggak masalah gitu jangan takut semuanya bisa disiapin gitu ya dan udah lama juga ya nggak ada yang main musik dan ini ada orang yang baru datang kesini jadi gitu deh siapin penyambutan ya bisa buat penyambutan gitu lah kayak tradisi kayak tradisi di desa ini ya oke disini kita bakalan ngapain lagi nih oke dia bakalan benerin instrumen atau musiknya ya sama stage nya juga dia butuh material materialnya apa aku udah siapin sih materialnya ya aku bakalan nolong kau nah materialnya apa bang nih materialnya ya aku nggak ada kayu coy aku nggak ada kayu oke kita tebang dulu kayu ya nih dia udah udah di luar nih sekarang nih anronya nih ya aku kurang kayu guys kurang kayu delapan ya lamber aku kayu mentahnya kurang jadi nebang aja lah satu pohon kan dapetnya sepuluh lambar jadi nebang aja oke oke kasih ke Arnold oke dia manggil orang-orang ya buat benerin stage dan halal musiknya biar semuanya biar semuanya bisa main musik lagi ya oke Julie itu yang toko ini toko tools atau bibit juga diiris apa nih gak diiris apa nih gak tau toko apa dia herpes melody ya oke disuruh balik lagi kita tujuh hari guys kita disuruh balik lagi tujuh hari buat lihat perkembangan dari stage dan halal musiknya ya nah disini ada tambang ya nah disini kalian harus ke tambang itu nanti karena nanti bakalan dibutuhin yang namanya dash maskus gitu ya dash maskus or kalian seenggaknya butuh 2 deh seenggaknya butuh 2 kalau bisa dapet lebih yaudah guys dapet lebih aja oke kita kesana aja buat bukanya ya ini kan dikasih tujuh hari nih kalian bisa cari dash maskus sama item-item yang dibutuhin kedepannya lagi biar nanti gak kagok gitu nah jadi sekarang aku kasih tau aja ya item-item yang dibutuhin nih ini yang pertama dash maskus or astaga ternyata pam ya pertama dash maskus or atau dash maskus nanti kalau udah ornya kan itu yang mentahan tuh andain aja biar gak bingung ya oke itu tuh ada box juga disini boxe boxe ada boxe oke udah yang satu lagi ini yang di depan tambang nih guys ini yang paling penting sih biar bisa langsung ke tambangnya sebenernya gak jauh sih dari tambangnya sama kayak yang di desa peta apa atau di lantern bari gitu kalau yang di di kalah kan jauh tuh tambangnya ketutup banget lagi awal-awal gak bisa harus kelarin story desanya dulu baru bisa ini tambangnya di atas ya di atas nih ini tambangnya nih nah kalian bisa nyari dash maskus disini atau enggak ya di pulkeno ya atau enggak di pulkeno main gitu ya kalau yang item-item itu nanti dari sini guys kalau udah kelar ya dari udah kelar lewat bawahnya oke nah sekarang aku tunjukin lagi item yang dibutuhin yang dibutuhin itu ada matsutake ya matsutake ini jamur jamur ini langka ya langka agak susah juga ngeliatnya karena ketutup-tutup rumput gitu nah gitu nah ini nih ini nanti dibutuhin ada requestnya jadi ambil aja dulu guys setengahnya 2 dan aku enggak tahu sih setiap berapa kali dia nge-revealnya nah disini ya disini buat pertama kali dapatnya oke selanjutnya nanti disini kita teleport dulu agak jauh sih tapi teleport aja ya kalau kalian bingung kalian bisa tandain ya ditandain aja di daerah daerah mananya atau search aja gitu tracking ya di tracking aja bisa di era mana ya ntar ada lupa gitu ya di tracking aja kalau kalian bingung ya di tempat tinggi kalau enggak salah nah di atas sana deh kalau aku nggak salah inget ya yaudah kita tracking aja lah ya kita tracking aja biar gampang atau cari aja langsung coba cari langsung nah naik kesini nah kesini eh salah jalan kah salah guys nggak bisa muter ini mah salah kayaknya aku ya salah ini salah salah bukan disini tracking aja lah tracking tetap harus tracking guys kalau udah dapet 1 tracking aja deh nggak bisa ya walaupun aku inget posisinya tapi tetep aja jalan gitu ya jalannya salah gitu walaupun udah inget gitu lewat belakang ternyata bukan lewat lewat kanan tadi ya kapas naik ya bukan ke kiri ya di bawah sini tuh di dekat-dekat rumput lagi intinya di dekat-dekat rumput ya nah udah dapet 2 matsutake ntar berapa hari ke depan kalian ambil lagi aja kalau mau soalnya kan dikasih waktu 7 hari ya nah ditampang situ cari di dasmaskus itu ya atau ya udah disini di volcano mine ya buat nyari dasmaskusnya karena di volcano mine semuanya ada ya mainnya atau or-ornya disitu semuanya ada ya or-or dari setiap yang kita butuhin ada di volcano mine itu yang paling gampang kalau kalian mau cari oke kita bakalan ketemu lagi 7 hari setelah hari ini ya kita nunggu 7 hari cuy oke ini udah 7 hari setelahnya ya dan kita disuruh ke Hearthburg lagi nih kita langsung aja ke Hearthburg nya ya dan aku udah bawa material yang dibutuhin sih material-material yang udah dibutuhin buat nanti ke depannya ya thank you for coming I think main musik nih ya ini kayaknya bakalan main musik karena stage nya udah bener dan alat musiknya juga udah bener jadi Julie, Lars, dan Iris bakalan main musik juga ya empat orang itu ternyata ya oke empat orang enak juga sih musiknya ya iya enak juga sih ini kalau nggak dihilangin efek ada soalnya ada efek jangkrik gitu disini desa ini kalau nggak dihilangin ada suara jangkrik loh wih Franziska apakah ini melodinya it's really took back ya bravo everyone wih buset bravo everyone kayak dia bisa dilihat orang lain aja nih si Hermes goddess nih wih dia ngerasa ada yang hilang loh ya dia si Arnold ngerasa ada yang hilang gitu berarti nggak bagus ya udah benerin semuanya terus melodinya juga ngerasa udah bener tapi kok ada yang kurang gitu ya tanya-tanya siapa nih ini siapa nih ayo wih stylenya boleh sih mantep emela The Harps Methodnya oke dia tahu ya musik yang sebenarnya itu gimana jadi dia mau kasih tahu kita dan oh neneknya tuner aku bener-benerin kayak melodi gitu ya emom grandma siapa yang datang dengan kau bla 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 gitu ya 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 aku yang membantu benerin sih lebih tepatnya nggak bantuin cuman ngasih doang sih oke langsung flashback cok flashbacknya Agnes waktu dia masih muda ya musiknya sering dimainin di setiap menjelang sunset gitu setelah erupsi oke semuanya berubah ya udah lama banget ya nah ini tunernya nih kalau nggak salah nih tuner tuh ini yang bantu buat musik melodi lebih bagus kah tapi alatnya udah rusak ya rusty oke mau dibantu ke benerin nggak oke ya aku mau bantu benerin oke kita bakalan bantu benerin ya jadi kita bakalan benerin tunernya si neneknya Ella alias nenek Agnes ya Andrea oke si Andrea itu si crafter jadi mungkin dia bisa bantu jadi kita temuin dia disuruh herpes goddess ya dia adanya di ini di Providence ya ya kan Andrea dari desa ini dia seorang crafter tapi karena waktu itu ketutup desanya jadi dia tetap dulu di Providence keren banget Oke jadi kita bakalan ke Providence ya ini Andrianya jam 7 sudah bisa kalau warga jam 7 bisa guys tapi kalau buat ini buat apa toko-toko jam 8 Tori juga oke aku disini kita bakalan bantu ini ya bantu Andrea dan Tori ya Andrea mau minta benerin tokonya dan si Tori minta benerin rumahnya gitu jadi kita bakalan ke desanya buat nanya ke orang-orang tadi Julie saudaranya saudarinya yang L ini Andrea sama Otto kepala desa yang ada di sini buat tanya apa aja yang dibutuhin buat benerin rumahnya Ella Ella Tori nah btw disini aku udah lengkapin semua ya udah lengkapin semua yang nak buat dibutuhin buat kalau benerin ini kita nunggu jam 8 karena ini nggak bisa masuk cepet banget nah ini Julie saudarinya nah ini yang dibutuhin ya oke hadiahnya kalian lihat guys hadiahnya itu dapet high quality lumber ya nanti aku bakalan bikin video dulu cara dapetin high quality lumber ya nih dapet high quality lumber oke selanjutnya yang dirumah Otto aktifin ini dulu ya eh lewat Bang oke ini kepala desanya otoh oke udah udah dapet ya dan kita disuruh kesini apa tuh oh kita disuruh besok guys disuruh balik lagi besok ya itu ada tumurunya tuh go to Herzberg tumuruh ya oke karena kita disuruh besok lagi datangnya jadi next ya buat besok oke kita udah di next day nya ya ini udah di next day nya dan kita langsung aja ke Herzberg lagi ya Herzberg Herb atau apa bacanya gimana sih sebenernya oke ini tokonya si itu Andrea dan ini rumahnya si Tori udah bener ya udah bener dan kita astaga kita disuruh ke Providen dong buat bilang ke mereka berdua kalau rumah sama tokonya udah bener gitu ya jadi buat apa oke cuman ngecek doang tuh ya cuman ngecek doang yang dikerjain kemarin tuh udah bener belum gitu ujung-ujungnya harus kesini ya udah langsung seharusnya langsung kesini aja ya ke sini buat ngasih tau mereka gitu kalau udah dibenerin kan udah pasti bener gitu atau malah enggak gitu ya oke kita bakal kesana mereka bakalan benerin ya eh benerin bakalan nempatin lagi ada Julie tuh udah balik aku dan ini kepala desanya nyambut Tori mainnya open lagi ya emang sebelumnya ketutup gitu ya oke semuanya udah balik ke tempatnya masing-masing ya masa enggak dia enggak nyangka ya kalau kita udah bisa benerin semuanya ya oke ini dia nanya yang tentang padernya yang mau dibenarin yang mana tandernya bisakah kamu benerin nah ini yang damaskus di damaskus steel ya tuh untuk kalian cari aja ya yang kayak di awal yang aku bilang ya dan aku udah punya semua jadi tinggal kasih aja ke Andrianya ya itu Andrianya tuh lagi di kembut toko oke kita langsung kasih aja di luar ini bahan-bahannya ada smaskus silver dan board amber ya oke bener kah oke udah langsung bener coy bisa langsung bener ya mantep banget nih langsung bener dong langsung bener coy gila ya oke sekarang kita kasih ke nenek Agnes ya oke udah balik ya instrumennya ya ini buat instrumen doang jadi dimainin tuh barengan sama alat musiknya ya jadi mantep nih tandernya buat gitu kah fungsi dari tandernya eh udah kelarnya lanjutnya gimana Nek lanjutnya gimana Nek loh nggak ada guys nggak ada loh terus gimana tuh kalau nggak ada lah oh harus keluar rumah oke oke lupa guys ini harus keluar rumah terus dipanggil sama Ella ya dipanggil sama Ella dan yep terus apa nih Ella oke kita disuruh cari cari tahu tempat favoritnya si nenek Agnes ya atau neneknya Ella terus kita foto jadi kita cuma cari tahu buat tempat favoritnya ini aja ya tempat favoritnya nenek Agnes sama suaminya atau kakeknya Ella kita bisa nanya ke warga sih kita bisa nanya ke warga nih ada tiga ya ini cukup nanya aja sih cukup menanya cukup nanya aja ini kita nanya sama Julie karena ini tokonya Julie eh bukan ini Lars ya oh Julie ini Julie tokonya sapi toko hewan ya kalau toko tools ini ternyata Lars nah ini baru toko Julie nih nah ini baru toko Julie nih ya ya favoritnya dia nggak tahu dong agnesnya eh agnes julinya nggak tahu tapi tapi dia seneng melihat suasana yang kayak sunset gitu lah oke nextnya dimana nih oh satunya lagi di tempatnya Oto ya atau pada desa ya kepala desa dari Herzberg oke ini dapat nih tempat favoritnya ya tempat favoritnya udah dapet oke kita cek tempat favoritnya nah ada disini guys ini kalau nggak salah sore sore dah kan evening katanya jadi kita balik lagi sore ya karena ini masih pagi jadi kalian bisa ngapain aja selesain quest nyari sesuatu boleh atau langsung mau ke tempat dingin juga bisa oke jadi kita bakalan tunggu sore ya oke ini udah di tempat sore dan aku udah pake Dino ya aku udah pake Dino sini guys selama 7 hari yang dikasih waktu itu aku udah timing Dino nih 5 hari cukup sih sebenernya timing Dino ini buat cara dapetin Dino nya gimana udah ada videonya cek aja videonya ya atau ke playlist tentang ini game oke udah nyampe di tempatnya ini cepet banget loh larinya Dino nih dan dia di Medan apapun bisa intinya kalau hewan DLC itu bisa di Medan apapun oke langsung sore ya tapi ada yang normal Dino juga Dino biru Dino biru juga normal sih eh Dino biru juga bisa lewatin semua cuaca apapun mau badai mau badai pasir badai angin terus panas dingin semuanya bisa dilewatin ya oke kita bakalan foto disini tuh udah dipotoh view nya bener-bener yang sesuai yang di deskripsi sein sama orang-orang desa ya tempat favoritnya Nenek Agnes ya oke kita udah kasih nih eh belum mau kasih dulu ya oke udah ditanding nih instrumennya instrumennya udah ditanding dan kita bakalan ngasih foto ke Nenek Agnes oh my 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 oke ini permainan suaminya ya ini Nenek Ella sama suaminya nih Nenek Ella nya nih Nenek Ella Nenek Agnes Agnes ya bener Neneknya Ella bener Nenek Ella tapi kita manggilnya Nenek Agnes dong gak mungkin Nenek Ella kita manggil ini mainnya disini tempat favorit mereka tuh sampai bawa korsi dong ya kesini view nya emang bagus sih bisa lihat tahu bisa lihat gunung gitu ya view nya emang bener-bener cantik sih kenangan ya kenangan yang bener-bener indah oke dia makasih yang kita buat ininya tapi enggak karena lebih berjasa Nenek Ella karena udah benerin instrumennya ya udah tanding instrumennya ya clue your favorit gak ada clue tapi bisa tahu ya dari oh ini instrumen atau alat musik yang dimainin sama suaminya atau kakeknya Ella ya ada surat ternyata ada surat ternyata ada yang keluar atau ada yang jatuh surat ada yang surat 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 dari ini oh iya tulisan tangannya tuh tulisan tangannya suami dari Nenek Ella Nenek Ella mulu Nenek Agnes apa tuh tulisannya tuh ngapain tuh MC di pojok sono ya mitu darling muset mitu doang langsung apa nih tiba-tiba mitu thank you so much Ellen Justin oh kalau enggak coba benerin enggak bakal ketemu itu ya enggak bakal ketemu surat itu tadi tapi enggak kok si Nenek lebih berjasa Nek oke kita disuruh ngomong sama Arnold dan yang lainnya buat tuning instrumen ya atau mainin musiknya lagi yang udah dibenerin pakai ini tuning atau melodinya lebih berbagus ya oke kita cari Arnold gimana Arnold hei Arnold wih ada quest dong disana yang ada quest guys harus ada quest dulu ya baru bisa ngekelarin atau bisa temuin Arnold ya nah ini nih yang nanti dibutuhin tuh ya yang ada tuh yang aku jelasin di awal oke kita kelarin dulu nih dua request atau dua permintaan dari warga disini siapa ini iris ternyata yang butuh kol bunga ya dia butuh baterai alapa ini udah ada semua ya aku udah ada semua nih jadi tinggal kasih aja buat kalian yang nggak punya walnut bisa cek video yang tentang semua jenis pohon ya atau lokasi semua pohon tuh atau enggak ya udah nanti aku tampilin di atas tuh ya kanan atas disitu ada oke satu lagi ini yang penginapan nih dia mau buka penginapannya sih penginapan dan juga restoran gabung disini jadi nih yang butuh tuh Matsutake mushroom nih ini yang dibutuhin buat Matsutake mushroom kalian bisa lihat di awal kan atau kalian jangan skip ya jangan di skip guys jangan di skip biar tahu lokasi Matsutake mushroomnya ada dimana di awal ada sih udah aku jelasin ya oke udah kelar dan kita langsung aja ngobrol sama Arnoldnya ya talk to Arnold hey Arnold ya kita bakal ngomong sama dia malem dong jam 6 ya usai berarti main musiknya malem nih gapapalah ya biar cepet juga ya masa harus nunggu besok buat main musik doang oke kita bakalan main musik dengan tuner yang baru dibenerin pake tuner lah atau gimana sih nggak ngerti juga aku sih maksudnya gimana kalau musiknya dibenerin pake tuner atau diperbagus pake tuner gitu nah ini jauh lebih better sih ya ini musiknya jauh lebih better sih ya ini musiknya jauh lebih better sih wiii muncul juga nih herpes goddess ada tori nambah yang dengerinnya nambah banyak ya oke udah kelar guys bagus ya bagus ternyata excel job ya oke sekarang kita bakalan ke si antumnus ya antumnus buat balikin kekuatan dia pasti udah balik karena musiknya musik yang aslinya udah bunyi kan tuh udah seneng dia tapi udah balik nih kekuatannya yeay ya fantasy with me ya trip the light fantasy with me dong matanya merah merah gini ya oke udah bagus ya oke udah bagus ya dan dia bisa ngilangin giant wall atau grid wall oke udah hilang nih mantep akhirnya kota ketiga udah selesai ini kota ketiga ya bukan kota keempat dari story ya kalau dari story ini koda kota ketiga kalau kota terakhir itu providence let's check them out later oke udah kelar wah gempa dong apakah gunung apinya bakal meletus lagi masa baru 10 tahun udah mau meletus lagi baru juga mau dibebasin ini desa-desa masa mau disolir lagi disolir lagi kak desanya oke guys udah kelar nih jadi aku akhiri dulu video cara ngebuka desa ini ada quest juga disini kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like ya terus di subscribe juga share juga ke temen-temen kalian see you next video bye bye